Nah, saya ingin catatan kemarin, termasuk yang kasus yang kemarin disebutkan terkait peristiwa beberapa hari ini. Peristiwa beberapa hari ini, kalau kita perhatikan, sudah terjadi itu ketidaksepakatan. Nama yang saya usulkan sudah, yaitu nama yang tersedia satu nama. Tapi terjadi ketidaksepakatan antar partai. Bahkan di ujung sudah dikatakan, deh silahkan, demokrat bisa mengeksersis opsi apapun. Jadi, pada saat itu, saya sudah di dalam situasi di mana utusan saya sendiri mengatakan, Mas, ini artinya Mas bisa gak berlayar hari Selasa pagi. Dan saya katakan, sudah kita serahkan pada Allah. Bila memang Allah takdirkan untuk berlayar, insya Allah berlayar. Ada caranya yang kita gak tahu. Bila Allah takdirkan tidak berlayar, insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Dan dua-duanya pada saat itu diam. Pak Sudirman maupun Pak Dadang, dua-duanya diam. Mas, ini adalah keputusan penting. Ya, tapi sudah kita tawakala Allah. Dan kita tidak pernah menduga, saya tidak pernah menduga di malam hari, muncul opsi baru, nama baru, partai baru di dalam koalisi. Sama sekali. Makanya ketika saya diundang untuk berdiskusi, saya katakan, unthinkable. Jadi, tidak ada hal di sini yang dicederai. Karena memang, itu sudah terjadi ketidaksepakatan itu. Anda mau menggambarkan itu untuk kemudian, karena sekarang kan narasi yang kemudian banyak berkembang adalah, Mas Anies digambarkan sebagai pengkhianat nih. Sebelumnya mengkhianati komitmen dengan Pak Prabowo, kemudian sekarang mengkhianati komitmen dengan SBY, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda berusaha menjelaskannya dalam konteks itu? Bukan hanya menjelaskannya. Jadi, dilabeli bukan berarti kita melakukan. Itu kan persepsi yang dicoba dimunculkan. Tapi fakta ini adalah fakta yang boleh diuji dalam sejarah. Dan saya ingin sampaikan juga pada semua, ya ini ujian. Kalau kita mengerjakan banyak hal, pasti ada persepsi yang bisa berbeda. Karena itu saya sampaikan. Nah, walaupun ini kami tunjukkan fakta-faktanya, pada akhirnya kita ini sedang berusaha untuk Indonesia yang lebih baik. Perubahan yang bisa dilakukan untuk seluruh masyarakat. Kita ingin agenda perubahan itu bisa jalan. Itulah tujuan utama. Misi utamanya itu bukan bagi-bagi posisi. Misi utamanya adalah melakukan perubahan. Jadi, saya melakukan penjelasan ini sebagai sesuatu yang terpaksa harus dikerjakan. Karena ada informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Tapi menurut saya ini sudah. Ini tidak akan pernah selesai hises-hises. Ya, kata dia, kata saya. Tapi, ini fakta ini jelas. Dan saya jelaskan apa yang kami alami, apa yang kami putuskan. Selebihnya, kita maju ke depan, nengok ke depan, untuk Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih baik, untuk semuanya. Oke. Terima kasih.